What's the best school fans? Sebalik gue menggunakan Pak Dila Hari ini kita lagi ada di hall basket Senayan Gue akan ngeliput pertanyaan persahabatan Antara tim NAS U16 yang masih seleksi Melawan Universitas SA Unggul Dan sekarang ini di sebelah gue udah ada head coachnya Yaitu Bang Ritgy Antolion Bang, apa kabar bang? Baik Baik Bang, ini anak-anak U16 yang lagi seleksi Sisa berapa bang? 22? Sekarang dari 24 yang dipanggil Itu satu karena terbentur masalah sekolah Dia pindah hadir Ya satu lagi, kemarin sakit, dia harus pulang Ya susah tanggal 22 20 orang ya Ini sekarang proses pemilihannya sudah sampai mana ya? Sekarang sebenarnya 2 hari ini Kita akan mencoba mengurangi mereka menjadi jumlahnya 15 orang Jadi artinya kalau serang 22 15 berarti besok saya mengurangi mereka 7 orang lagi Oke, oh iya Bagi yang belum tahu Lupa cek informasi ini adalah tim yang dipersiapkan Untuk FIBA Asia ya bang ya? Yes, FIBA Asia di Qatar Udah ketahuan lawannya? Udah Lawannya siapa aja bang Udar? Kita satu pool dengan Iran Kita satu pool dengan Libanon Tapi Oke lah Kita musuhnya Memang harus menghadapi mereka Harapannya abang dari timmu Nanti di FIBA gimana? Yang penting mereka bisa ngelawan Tidak rendah Kan tujuannya gak cuma merta-merta kita mau cari piala Tapi mereka membina mereka untuk ke depan Biar mereka punya peralaman yang bagus Yang penting disana Ya kata kasar ya Ngomong-ngomongin ya Ngerawan pokoknya itu aja Kita tahu Kita tahu kondisi kita Oke bang ini kan Udah sebelumnya ya Apang bareng sama anak-anak ini Yang abang paling suka apa? Rating ini Mereka mau ngikutin program yang saya jalankan Dan mereka mau mengikuti sistem yang saya mau Udar Karena sistem yang saya pengen itu saya suka speed Mereka ikutin itu Walaupun akhirnya mereka ada lelah gitu Karena mereka mungkin ada yang belum terbiasa latihan sehari dua kali Saya keber sehari dua kali dengan speed Mungkin mereka agak-agak Pernah besoknya gak apa-apa Tapi kan ini mepet ya bang Mungkin baru satu minggu dan minggu depan Dari 10 harian lagi ada jalan Ini tantangannya apa bang? Tantangannya yang berat Yang juga kalau dalam persiapan cuma sekian itu Yang paling susah kita bentuk Pasti physical conditioning Usah ya Karena gak bisa ngebentuk Basic ya? Basic gak bisa ngebentuk seperti itu Tapi kan kita as Lexi kemarin udah ngeliat modal mereka Ya Saya minta sama Pony Lexi kemarin Modalnya yang pertama Mereka setting bagus Mereka punya speed Ya Dan size kalau bisa Yang cukup Gitu loh Tapi sekarang udah kita susah ngomong ini Bang Ini pake gak tau Bang Rifki ini juga pelatih PPOP Itu tempatnya Derrick bermain Dan Bang ngeliat Derrick di si James gimana bang Tangkapannya bang Masuk bang jadi keluar-keluar bang Gimana? Yang jelas satu pertama Saya ngetes air mata Karena saya bangga Dengan apa yang saya latih dia Selama ini Ditunjukkan Dan jangka Jangka waktu cepat loh ya Cepat banget itu Dia baru tamat setahun lebih Dia udah menunjukkan itu Hasil dari dia sekolah di luar negeri Dia cerita sama saya Disana itu Memang ngeliatin seperti yang dibilang buat tadi Nah ngeliatin sama aja Cuman disana Apa ya Pesaingnya Saya bilang sama dia memang bener Program bagus Pelatih bagus Bagus Belum tentu bagus Kalau gak ada kompetitor bagus Nah Derrick dapat gini disana Mau gak mau Dia kejar ini Nah akhirnya Bangga lah saya lihat Dan dia tahu diri Yang tetep Di konteks Dia tiba-tiba datang ke TVOP Dia ngomong gini Om-Om Dia SMP ya maksudnya Panggil saya Om Kalau panggil saya Om Dia tahu berarti dia bukan orang basket Kalau panggil saya pasti Bang Di mana anak segi siapa Panggil saya Bang Om-Om Mau ikut basket dong Om Di siapa ini? Waktu tinggi belum segitu? Pasti 193-194 Belum tinggi banget Oh iya Mau ikut latihan lu ya Kamu kelas berapa? SMP Gila ikut latihan lu aja Ya Dia tuh selama Dia kelas 3 SMP semester 2 itu Dia seminggu sekali datang ke TVOP Ikut latihan ke TVOP Biasanya persiapan untuk seleksi Bang jangan keluar-keluar bang Ya Gak kelihatin bang Gak kelihatin terus ya terus Waktu itu SMP dia Dan 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 Belum terima Belum terima TVOP gitu ya Terus Ya udah latihan lu aja Seminggu sekali di latihan Ikut TVOP Saya kasih Jadi jauh rumahnya Gak apa-apa barang sama anak-anak Latihan ikut Nah Next leksi dong Pas leksi itu Derrick bisa gak diterima Awalnya Oh itu dia bilang motivasinya itu Iya Gak diterima kan di cerita Gak diterima Saya kenapa gak diterima Liat Dia bilang tadi pinggangnya Apa-apalah Untuk kesehatan kami begitu Ya Tapi saya berusaha Saya bilang sama PPP Saya berumah kaca aja Kami jamin Kita bisa Bisa gak diperbaiki ini Untuk kesehatan dari PPP Bisa Asal Porsinya dalam latihan Mesti disesuaikan Oke Wah itu bener kami itu Bener-bener kami siapkan Tidak kemarangan Itu jadinya Kita bentuk pelan-pelan basic nya akhirnya dapet Ya Tidak ada dapet apa bisa Dan itu cara dia bisa di approach ya Apakah dia di approach sama NBA Academy Atau bagaimana Saya gak tau Tiba-tiba ada orang NBA Academy Datang ke sekolah Dengan orang tuanya Ngubungin saya Ada orang NBA Academy Yang datang meminta dia Oh iya Mamanya datang ke saya Oh iya surpin apa-apa Saya bilang Apa gak Dia udah ceritakan programnya Ini, ini, ini Kami tidak pernah mendaftarkan Dia kami tidak mempromosikan Tiba-tiba datang Datanya dari mana Kamu tahu kami Dari mana Salberik Dia bilang lihat Youtube Apa itu Informasi mungkin mereka punya Itu Tiba-tiba datang Ya siapkan Akhirnya mereka minta syuting Di sekolah Ya udah Siapang Sukses Di Qatar Semoga Mendapatkan pemain-pemain terbaik juga Selalu Selalu Sampai ketemu Dan terima kasih Ya minta doanya juga Untuk semua Survivor dari Rocky Badila Minta tolong Doanya Kami berusaha yang terbaik Yes, good luck bang Sampai ketemu ya Thank you banget Dua tangan Dua tangan Dua tangan Dua tangan Diket Dua tangan 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati